Intro Kapolda Metro Jaya Inspektur General Polisi Idam Ajis pimpin langsung acara serah terima jabatan sejumlah pejabat yang dilaksanakan di gedung tromoter Polda Metro Jaya. Sejumlah pejabat yang mengalami rotasi diantaranya Kombes Pol Halim Pagara yang sebelumnya menjabat sebagai Dilantas Pol Dametro Jaya kini menjabat sebagai Direktur Regi dan Korlantas Polri. Jabatan Dilantas Pol Dametro Jaya kini diisi oleh Kombes Pol Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Dianma Korlantas Polri. Kemudian jabatan Kapolres Soekarnahata Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan kini digantikan oleh Kombes Pol Victor Togi Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Dalops Biro Operasi Polda Metro Jaya. Kombes Pol Ahmad Yusef kini mengemban jabatan baru sebagai Dirpam Ovid Polda Maluku. Pejabat lain yang mengalami mutasi juga diantaranya Kabit Kumpol Dametro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Agus Rohmat kini digantikan oleh Kombes Pol Victor Theodoro Sihombing yang sebelumnya menjabat sebagai Diras Narkoba Polda NTT. Kepala Biro Pencanaan dan Anggaran Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Akasmudi kini digantikan oleh Kombes Pol Tri Tulus Raharjo. Selanjutnya, Kabit TI Polda Metro Jaya yang sebelumnya diemban oleh Kombes Pol Joko Santoso kini digantikan oleh Kombes Pol Sugeng Haryanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabit TI Polda Papua. Sedangkan, Jabatan Dirbin Mas Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Priyo Mujihad kini digantikan oleh Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo yang sebelumnya menjabat sebagai Kartorena Polda Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Tim Meliputan Triblata TV Salam Triblata!